Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya dengan saya, Ustaz bagaimana mengatasi gangguan sihir? Ketika kita berbicara tentang sihir atau ketika kita berbicara tentang rukyah syariah Maka kita akan berbicara dua hal, yang pertama pencegahan, yang kedua pengobatan Kita akan berbicara dari sisi pencegahan dulu Kalau kita mau tercegah dari gangguan sihir, maka kita harus mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Baik yang wajib ataupun yang sunnah Kalau yang wajib seperti misalkan sholat atau kemudian yang sunnah-sunnah seperti sholat tahajud Memperbanyak baca Al-Quran, jangan tinggal zikir harian Setidaknya mengucapkan bismillah Karena ketika kita mengucapkan bismillah, maka akan ada hijab antara kita dengan jin Sehingga jin tidak bisa mengganggu kita Kemudian perbanyak berudu, kemudian perbanyak mengamalkan amalan-amalan soleh yang lain Seperti memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim Kemudian berakhlak dengan akhlakul karima Artinya, setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka insya Allah itu akan menjadi pembentengan kita dari gangguan jin ataupun sihir Seperti itu Kemudian bagi perempuan, mungkin tidak terlalu menampakkan wajah Tidak bermake up terlalu berlebihan Atau tidak suka selfie atau mengambar di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya Ini juga bisa mencegah daripada gangguan sihir Kemudian yang kedua Perlindungan kedua yaitu dengan mengamalkan zikir-zikir perlindungan Di antara zikir perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama Ini dibaca tiga kali pagi dan petang Kemudian yang kedua Dibaca pagi dan petang juga Dibaca sepuluh kali pagi dan sepuluh kali petang Kata Rasulullah SAW Siapa yang mengamalkan zikir ini Maka dia tidak akan terkena gangguan jin Artinya, sihir pun kita tidak akan terkena Insya Allah Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Inilah perlindungan Agar kita tidak terkena gangguan jin Ajarkan kepada anak kita Ajarkan kepada keluarga kita Ajarkan kepada istri-istri kita Nah, kalau sudah terkena gangguan jin Maka tahapnya adalah tahap yang kedua Yaitu pengobatan Pengobatan untuk gangguan jin ini ada dua Yang pertama adalah menghancurkan buhul sihir Ustaz, buhul sihir itu apa? Buhul sihir itu adalah media sihir Yang dibuat oleh dukun Bekerjasama dengan jin Untuk kemudian menjadi perantara gangguan tersebut Biasanya dalam bentuk patung, budu Atau bisa juga seperti Rasulullah SAW Yang ketika disihir, sihirnya itu terbuat dari sisir Yang dibelit oleh rambut Rasulullah Dan serbuk daripada serbuk jantan pohon kurma Jadi medianya banyak macam-macam Ada juga medianya menggunakan foto Ada juga menggunakan media kayu dan paku Dan kemudian media-media yang lainnya Artinya, kalau media ini bisa kita dapatkan Kemudian kita hancurkan Maka insya Allah gangguan itu akan hilang dengan izn Allah SWT Lalu pertanyaannya Bagaimana cara dapatkannya? Cara dapatkan ikatan sihir ini Buhul sihir ini ada dua Yang pertama, ketika kita merukyah orang yang terkena gangguan jin Kemudian jin ini bisa diajak berdialog Maka kita bisa bertanya sama jinnya Dimana kamu letakkan ikatan sihir Biasanya jin kalau dia sudah terdesak Dia akan memberitahukan dimana buhul-buhul sihirnya Kalau kita dapatkan, bacakan ayat kursi Kemudian dibakar Kalau kemudian jin tidak mau diajak dialog Tidak bisa diajak berbicara Sehingga kita tidak bisa bertanya Maka cara yang kedua adalah Meminta petunjuk kepada Allah SWT Bagaimana caranya? Yaitu sholat sunnah dua rekaat Kemudian berdoa kepada Allah Ya Allah, Ya Rabb Berikanlah petunjuk kepada saya Dimana ikatan sihir Buhul sihir Diletakkan oleh dukun Dan jin yang masuk ke dalam tubuh saya Maka insya Allah Nanti kita akan diberitahukan oleh Allah SWT Dalam dua keadaan Yang pertama dalam bentuk keyakinan Kita yakin dimana tempatnya Maka cari Kalau dapat berarti itulah buhul sihirnya Contoh, kita yakin bahwa ikatan sihirnya dibawa Di depan pintu Coba cek di depan pintu Kalau misalkan kita temukan ada Maka kemungkinan itulah buhul sihirnya Maka kemudian hancurkan dengan cara membacakan ayat kursi Kemudian dibakar Kemudian yang kedua Kadang-kadang Allah SWT memberi ketahukan kepada kita Dalam bentuk mimpi Jadi kita dimimpikan Dalam mimpi itu ditunjukkan Dimana ikatan sihirnya Maka coba Ketika kita bangun Cari dimana Mimpi tersebut Kemudian kalau kita dapatkan Segera dimusnahkan Maka insya Allah Gangguan sihir yang terkena kita Insya Allah akan hilang dengan izin Allah SWT Kalau ternyata Buhul sihir ini Susah untuk kita dapatkan Dan kadang-kadang memang Memang susah didapatkan Kenapa? Karena kadang-kadang Ikatan sihir ini Buhul sihir ini Diletak secara gai Oleh jinnya Oleh siapalah Yang menghantarkan Dan kita susah untuk mendapatkannya Maka cara berikutnya adalah dengan Diruqiyah Ya Ruqiyah Dengan dua cara Yang pertama Rutin Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Khususnya yang berkenaan Dengan ayat-ayat ruqiyah Atau bisa secara umum Membaca Ayat Al-Quran Secara utuh 30 juz Artinya apa? Artinya tilawah Jadi Kita harus Sering-sering Membaca Al-Quran Kalau bisa satu hari Satu juz Dengan niat agar Menghancurkan Ikatan-ikatan sihir Yang ada dalam tubuh kita Maka insyaallah Ini akan Menyembuhkan Penyakit sihir kita Yang kedua Ruqiyah yang kedua adalah Dengan mendengarkan Dengan mendengarkan ini Kita bisa Mendownload Ayat-ayat Al-Quran Di Di internet MP3 Kemudian kita Dengarkan 30 juz Al-Quran Jadi setiap hari Selama 24 jam Kita selalu Memperdengarkan Memperdengarkan Ayat-ayat Al-Quran Di telinga kita Maka insyaallah Ini akan menjadi Proses kesembuhan Untuk kita Ini Pengobatan Yang kedua Yang ketiga Pengobatannya Bisa Menggunakan Herbal-herbal Yang direkomendasikan Oleh Rasulullah Karena ketika Rasulullah Merekomendasikan Sebuah herbal Berarti ada Nilai sunnah Di dalamnya Yang kalau kita Konsumsi Ada keberkahan Di dalamnya Yang keberkahan Ini Akan Menjadikan Asbab Sembuhnya Penyakit kita Dari Dari Gangguan sihir Atau gangguan jin Apa saja Herbal-herbal Yang direkomendasikan Oleh Rasulullah Herbal yang pertama Yang paling direkomendasikan Oleh Rasulullah Untuk mengatasi Gangguan sihir Atau anti sihir Adalah Kurma azu aliyah Rasulullah S.A.W. Mengatakan Man Tasabbah Bisaba'in Tamarautin azwa La yadurruhu Dhalikal yaum Sirun Walasihrun Siapa Yang pagi hari Memakan Tujuh Butir Kurma azwa Maka Pada hari itu Dia tidak akan Terkena sihir Dan tidak Terkena racun Artinya Kurma azwa ini Kalau kita konsumsi Setiap hari Maka insyaallah Dia akan menjadi Obat Untuk penyakit Gangguan jin Ataupun sihir Yang kedua Adalah Madu Madu ini disebut Dalam Al-Quran Bahkan madu Adalah pengubatan Al-Quran Kenapa? Karena dalam Al-Quran Secara jelas Allah mengatakan Di dalam madu ini Ada kesembuhan Untuk manusia Kita yakin Dengan perkataan Allah Kalau Allah Sudah mengatakan Bahwa Madu adalah Penyembuh Untuk penyakit-penyakit Yang ada Dalam tubuh manusia Maka sihir Adalah penyakit Kita yakin Sihir pun Akan hilang Kalau kita Mengkonsumsi madu Terutama Madunya Sudah dibacakan Dengan Ayat-ayat Al-Quran Atau madu Bisa dicampur Dengan Kurma Azwa Yang ketiga Herbal yang direkomendasikan Oleh Rasulullah S.A.W. Adalah Habbatus Sauda Inna Fi Habbatus Sauda Shifaun Likulida Illas Sam Pada Habbatus Sauda Ada Obat Untuk semua penyakit Kecuali Sam Wama Sam Ya Rasulullah Para sahabat bertanya Sam itu apa Ya Rasulullah Maka Rasulullah Mengatakan Sam Adalah Kematian Artinya Habbatus Sauda Adalah obat Untuk semua penyakit Kecuali mati Maka Ini menjadi isyarat Bagi kita Bahwa ketika kita Mengkonsumsi Habbatus Sauda Maka insya Allah Gangguan jin Sihir Yang ada pada diri kita Insya Allah Akan hilang Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Cara penggunaannya Habbatus Sauda ini Selain diminum Bisa dioleskan Di tempat yang sakit Contohnya Kalau misalkan Selalu sakit Di dada Maka boleh dioleskan Di dada Kalau sering sakit Di kepala Maka boleh dioleskan Di kepala Atau kemudian Habbatus Sauda ini Dicampur dengan Kurma Azwa 7 butir Kurma Azwa Kemudian 1 atau 2 sendok Habbatus Sauda Kemudian campur Campur dengan madu Kemudian di blender Menjadi satu Campur dengan Minyak zaitun Karena Yang keempat Adalah minyak zaitun Kenapa? Karena Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kullu zait Waddahi nubih Makanlah zaitun Dan oleskanlah tubuhmu Dengan minyak zaitun Doktor Sa'ad Sa'id Seorang praktisi Rukih syariah Dari Mesir Itu mengajarkan Untuk orang-orang Penderita penyakit Ain Atau sihir Salah satu Cara pengobatannya Adalah Secara mandiri Adalah membacakan Ayat Al-Quran Di dalam Minyak zaitun Seperti ini Minyak zaitun Produk saya Jadi dirukih Kemudian minyak zaitun ini Dioleskan di tangan Kemudian disapukan Ke seluruh tubuh Wajah Kemudian badan Semua Khususnya Terutama di anggota tubuh yang sakit Atau seluruhnya Ya kadang-kadang Anak-anak kita Terkena air Atau anak kita Terkena sihir Maka bisa kita pergunakan ini Untuk mengobati Penyakit yang ada pada anak kita Dengan mengoleskan Keseluruh tubuhnya Ya Jadi empat Hal ini Coba disampur Madu Kurma Azwa Kemudian Habatus Sauda Zaitun Kemudian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati